pengen digendang sama bapak dulu oh seperti dulu pengen ditimang, disayang, digendang ya Allah pun diladuhkan kedua orangtuaku sayanginlah mereka sebagaimana mereka menjadi kepaduan waktu aku kecil disini peluk, peluk sini kamu mudah-mudahan sukses ya kamu harus terus belajar supaya jadi anak yang sukses jadi orang tua bantah sama kamu pengen digendang sama bapak dulu oh seperti dulu pengen ditimang, disayang, digendang gitu ya iya oh pengennya seperti itu berarti tanya sama bapak ya ya coba bisa ngomongin gak? ngomongin pak kalau mau nangis nangis aja jangan malu gak apa-apa kok tante Dewi juga punya papi tante Dewi, papinya udah meninggal tante Dewi kalau ngomong kaman pasti suka sedih iya iya pun juga sama kan kalau misalkan kita punya papi yang ada disamping kita melihat kesuksesan anaknya semakin sukses pasti hatinya pasti bapak disana pasti senang coba iya bangga coba iya bisa ngomong gak sama bapak? kasih tau pak aku udah sukses, aku udah gini aku udah gini coba bilang sama bapak pakai bahasa sudah, tet? enggak pak hmmm boleh ya? enggak bapak sekarang itu udah udah terkenal icak maklain bapak semoga masuk surga amin semoga rezikinya terus lancar bisa bangga ya gitu pak orang tuanya terus papanya yang sekarang juga sayang sama icak ya penting kan gitu kan bapak bener walaupun papa sanggung tapi kalau dia bisa memberikan kasih sayang juga kepada anak tercintanya nah pasti dia merasakan mungkin karena mendapatkan kasih sayang dari papa sanggung sehingga dia tidak merasa kesepian dia tidak merasa terlalu kehilangan gitu kan berbeda gitu aku pokoknya kalau cerita tentang tentang bapak aku juga ikut sedih gitu karena aku merasakan gimana rasanya kehilangan orang tua apa gimana rasanya mungkin kalau mereka yang belum pernah ngalami hal yang seperti itu mungkin menganggap ini sepeleh gitu tapi apabila dia pernah merasakan kehilangan sesuatu yang kita cintai pasti akan rasa ikut merasakan apa yang kita merasakan iya gitu dan apalagi melihat kesuksesan makanya sekarang Ica harus banyak belajar supaya Ica itu jadi orang sukses jadi alamakum seneng terus orang tua juga seneng ibu melihat Ica sukses oke sekarang cara menyampaikan rasa rasa kangen ini kayak aku nih kayak patah diri kalau kangen sama papi ya papi aku kangen mudah-mudahan diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Amin aku juga memberikan doanya sama Depres mudah-mudahan kita menjadi anak yang yang dibatalkan orang tua yang disayang keluarga maupun negara maupun negara sekarang coba Ica Ica ini kan generasi penerus nih generasi penerus Aga Dewi generasi penerus Depres yang lagi nonton Ica sebagai seorang anak pasti selalu berdoakan orang tuanya doanya seperti apa kalau kangen bagaimana kalau kangen ke Bapak coba berdoa buat Bapak 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 Anda dia itu Oui Saat Ternyata split Itu sering bacain doa Kalau gak bisa panjang Biasanya kirim Al-Fatihah Doakin yang baik Biar Bapak Bapak sendiri dong disana Bisa gak baca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah doanya orang tua gimana? Coba buat Bapak bis Coba bisa kata ya Bisa Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah doanya orang tua Saya bilang mereka sederhana Bagaimana mereka kecil Kamu mudah-mudahan sukses ya Kamu harus terus belajar Supaya jadi anak yang sukses Jadi orang tua bangga sama kamu ya sayang Ya udah sekarang jangan sedih lagi Kamu mau es krim gak? Neng sebelum itu Aku kayak nanya nih Neng kan mampu ada mamanya disini Mamanya saya Boleh gak sih nanya sedikit sih Walaupun boleh dicoba Boleh gak ya Pengen tau nih mungkin Depes di rumah juga gak tau Kalau bisa itu ternyata Kuat loh Sudah ditinggal Sejak kelas 6 SD sama Bapak Malah sekarang bisa kasih kebahagiaan Buat orang tuanya Kalau dia tau Kalau pertama ya waktu Risa kelas 2 Aku bisa Udah soalnya udah gak sejarah sih Bisa Terus ya di Garut Saya di majalah ya Terus waktu kemarin Waktu ya waktu 2019 Dia jatuh dari atap Akhir 2018 Pas meninggalnya tanggal 1 Januari 2019 Jatuh dari atap Jatuh dari atap Atap? Genteng Genteng Di genteng jatuh ke bawah Itu 2000 Lagi benerin Desember Katanya Desember Akhir 2018 Tanggal 27 Apa tanggal 28 ya Dan meninggalnya tanggal 1 Januari Januari Gila-gila jatuh? Iya jatuh 1 Januari tuh kelahiran kapi saya Oh Tuh Udah kelahiran krasi Udah kelahiran kini ya Kelahiran kini ya Kok gak sih begitu? Udah kelahiran kaki Ica pernah dimimpiin Gak sama aku apa-apa saya? Iya Iya Mimpi bapak Mimpi bapak gak? Pernah mimpi bapak gak? Pernah mimpi bapak Lupa Lupa Bayang sama ibu gak tidur ya Betul Lepas tapi teh Surprisenya di rumah Di rumah itu kayak gimana sih Ica di rumah ini Oh pendiam Periang 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 tuh maksudnya Nyenangkan Akhir gitu ya Kadang nyanyi-nyanyi Loncak-loncak Gak mau diim Di rumah Gak mau diim Terlalu Kayak kalau anak kecil Terlalu aktif Oh terlalu aktif Ya 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 Terus usianya Ya Dia ini gak apa namanya Misalkan nih Kalau marah nih Kalau marah kayak gimana Ini kan anaknya aktif Persi periang Tapi kalau periang tuh Periang aja gitu Happy aja gitu Kalau misalkan marah tuh kayak gimana Kalau marah Ya mama apa-apa Gak boleh Apa-apa gak boleh Bukannya gak boleh Kayak bukannya gak boleh Tapi iya Tapi iya Tapi iya Ternyata deh Friends Kalau misalkan ini di rumah Ya Sosoknya Ya jadi menyenangkan hati orang tua Betul Betul Bahkan dibalik keriangannya Tia love ya Iya Cerita yang Lu sedih Apa sekarang harapan ibu Sama Ica-Ica kan udah terkenal nih Dimana-mana Orang semua sudah tahu Tentang Ica Viral Dan Ica Pinter banget bisa Sama Allah dikasih ide Kejalan Kreatif Dengan mengganti liri Gitu Apa harapannya Ini kan Harus di maintenance nih Karena segala sesuatu Kalau gak di maintenance Kan cepat-cepat tergelamnya Gimana caranya Supaya bisa bertahan Harapannya Ica Supaya stabil tuh gimana Tanpa Tanpa meninggalkan sekolah ya Yang pertama sih Sama saya kan Kalau udah kayak gini Kan semua Tasalurin Dia bakatnya dimana Tapi saya gak bakalan Apa Memaksa Dia pengennya dimana 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 Jadi seluruh dia memilih Dia pengennya Enaknya dimana Apa di Apa Di suara Apa di tari Apa di eti Apa di komedi Biar dia aja yang milih Jadi jangan terlalu Kita yang Menentukan Takutnya dia kan Tertekan Betul Tertekan sebagai seorang anak Iya dibebasin aja Kenapa Cukup di air Cukup di air Cukup di air Cukup di air Ya ampun Jari banget Wah Udah lah Coba lagi ya Sabar Terus Kalau sekarang ini Gimana Ica Pengen punya adik gak Dari mama Enggak 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 Kenapa emang ya Takut saya yang kebahagia Iya Iya Kan saya Jadi kasih bakal Segini nanti Oh Amir Amir Ceren Ceren Terus Ayo Ayo Pertanyaan apalah Kalau Apa tuh Kalau Risa sayang gak sama ibu Mau ngomong apa Ayo Ini dimasukkan salah Is Gini yang benar Nah Kalau Ica ini sayang sama ibu Ica mau ngomong apa nih Sama ibu Mau ngungkapin apa Tadi kan sudah ibu bilang tentang Ica Kalau Ica melihat sesosok ibu Di mata Ica itu gimana Ibu tuh orangnya Ibu tuh kayak gimana orangnya Pake bahasa Sunda Ibu itu gimana Translate Mama H Soh Mama T Menurut Ica Ica Terus Mama T Cerewet Karena sayang Oh Cerewet Cerewet Sundanya Cerewetnya kayak gimana Contohnya Contohin Kalau papa suka marah-marah Oh Ica marah-marah Gimana marahnya Pake bahasa Sunda Kalau ngomong Yang ngomong Yang ngomong Yang ngomong Si Ica Dengar di omongan Mama Tenggit ya Ya Hahaha Iya Masa di omong Terus 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 Tapi Ica Sayang gak sama Mama? Sayang Coba ngungkapin perasaannya sekarang Soh Ngungkapin perasaan sayangnya Pake bahasa Sunda aja Biasanya Coba ngungkapin Tenggit ya Tenggit ya Coba ngungkapin Lebih-lebih ntar jadi pesawat sih Tenggit ya Tenggit ya Tenggit ya Tenggit ya Tenggit ya Tenggit ya Mama Tenggit ya Tenggit ya Tenggit Ngomong aku cinta sama Mama Coba Mama tatap matanya mama Tenggit ya Aku cinta sama Mama Aku cinta sama Mama Hab classified Ini penting nih Kalo Ica punya banyak uang Buat apa Muat apa Buat kebutuhan Kebutuhan apa? Kebutuhan sehari-hari apa? Oh gitu Buat Ica sendiri? Enggak, masalah ya Bagus Mudah-mudahan Ica banyak pintu rejeki dari A, dari B, dari C Misal siapa tau habis nonton ini Ica dipanggil produser untuk main sinetron Main Hive TV, bisa dikontrak ya Dan duitnya nanti bisa bantu keluarga, ya sayang ya? Udah ada tawaran belum sih? Ada tawaran main sinetron? Atau tawaran apa gitu? Ada tawaran main sinetron atau yang lain-lain? Bintang tamu? Iya, ga cepet gede Kalau sinetron sih belum ada Tapi kan ini udah bikin rekaman yang celameta Ini gak tau kapan ya ga Pokoknya secepetnya mau bikin video klipnya Oh luar biasa Mudah-mudahan sestis ya sayang Kontas pialak Mangi Amasa Gak Mudah-mudahan Terima kasih.